hai 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 semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi capcard pilih proyek baru pilih foto nah disini tuh kalian masukin dulu mentahan framenya dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini tuh pilih dulu yang bagian kanvas pilih yang warna pilih warna putih pilih checklist nah disini pilih yang bagian rasio pilih perbandingan satu banding satu pilih checklist lalu disini untuk akhirannya dihapus saja lalu kembali dulu pilih yang bagian audio pilih diekstrak masukin musiknya untuk musiknya ini bisa kalian download nantinya di deskripsi video lalu pilih diimpor suara saja kemudian disini klik dulu mentahannya kemudian perkecil mentahannya itu kira-kira segini lalu atur durasi untuk mentahnya itu hingga di akhir musik lalu kita kembali dulu nah disini pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih foto masukin foto yang pertama kemudian pilih tambah lalu pilih tutupi pilih yang bagian persegi panjang kemudian tanda panah yang di atas itu tinggal ditarik ke atas dan tanda panah yang di sebelah kanan itu tinggal ditarik ke kanan ya teman-teman lalu tinggal diatur aja ambil pada bagian wajah orangnya itu aja ya teman-teman kalau udah pilih checklist nah untuk fotonya itu diperkecil dan taruh di frame yang pertama kalau udah untuk fotonya itu disalin satu kali dan salinannya taruh di bagian bawah foto yang pertama lalu di foto yang kedua itu pilih ganti masukin foto yang kedua nah disini tinggal diperkecil aja fotonya dan taruh di frame yang masih kosong ya teman-teman dan usahakan fotonya itu menyatu nah kira-kira seperti ini nah kalau udah klik lagi foto yang kedua pilih salin dan salinannya taruh di bawah foto yang ketiga kemudian di foto yang ketiga itu pilih lagi bagian ganti nah disini tuh pilih foto dan masukin foto yang ketiga ya teman-teman nah oke kalau udah seperti ini pilih dulu tutupi nah disini ambil pada bagian wajah orangnya itu ya teman-teman tinggal diatur aja kalau udah tinggal diperkecil fotonya dan taruh di frame yang masih kosong nah untuk foto yang keempat hingga foto yang terakhir tinggal disalin aja foto yang diatas itu kemudian taruh salinannya itu di bawah foto yang ketiga lalu ganti fotonya dan tinggal diperkecil aja lalu taruh fotonya itu di frame yang masih kosong nah karena disini tinggal ngatur fotonya aja jadi durasinya aku percepat biar gak kelamaan nah oke kalau udah semua tinggal diatur aja durasi untuk semua fotonya itu hingga di akhir musik kemudian disini klik foto pertama pilih animasi pilih masuk pilih yang pudar masuk pilih keluar pilih yang pudar keluar lalu pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini klik lagi foto yang kedua lakukan hal yang sama pilih animasi masuk yang pudar masuk pilih keluar pilih yang pudar keluar pilih checklist nah oke disini tinggal dikasih aja semua fotonya itu animasi pudar masuk dan pudar keluar ya teman-teman kalau udah semua disini klik dulu framenya lalu pilih yang bagian ganti pilih stock video pilih yang warna putih pilih checklist nah oke kalau udah perbesar mentahannya dan nanti tuh hasilnya bakalan seperti ini nah oke kalau udah seperti ini tinggal diatur aja untuk foto yang pertama itu digeser dulu ke samping kanan ya teman-teman nah kira-kira seperti itu dan foto yang di bawahnya sama tinggal digeser aja sedikit agar nanti tuh pas masuk dia tidak beraturan ya teman-teman seperti video yang di awal tadi ya teman-teman nah oke kalau udah semua disini kita kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih yang bagian distorsi pilih yang bagian distorsi ria pilih checklist nah oke kalau udah pilih sesuaikan nah untuk durasinya itu udah aku tulis di samping video tinggal kalian ikutin aja ya teman-teman kalau udah pilih checklist kemudian pilih objek pilih semua video pilih checklist dan jangan lupa ditarik efeknya itu hingga di akhir musik kalau udah semua kita kembali lagi ke awalan disini pilih sesuaikan nah untuk yang bagian vignette itu kalian atur hingga 15 kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini disamping mentahannya itu pilih lagi icon tanda plus pilih video masukin mentahan penutup pilih tambah kemudian untuk mentahan penutupnya itu atur durasinya hingga 0.1 detik lalu pilih yang bagian edit pilih pangkas pilih yang perbandingan 1 banding 1 lalu pilih checklist nah kemudian perbesar mentahannya itu nah oke guys ini udah selesai tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar hasilnya lebih bagus oke guys selesai dulu video tutorial dari aku thanks for watching and see you in the next video bye bye